Bupati Cakra Negara 1 Bupati Banyumas Yang menjabat sejak tahun 1831 Nah, Cakra Negara 1 Mendapatkan penghargaan Bintang Reader Der Orde Van Eken Van de Eken Kron Jadi bintang ini Diberikan sebagai Penghargaan Yang berasal dari Grand Juk Luxembourg Nah, dalam hal ini Cakra Negara 1 Mendapatkan penghargaan Dari Kerajaan Belanda Itu karena Jasa-jasanya Yang terkait dengan Penanggulangan Banjir Besar Banyumas Yang terjadi pada tanggal 21 sampai 23 Tribulari 1861 Jadi setelah Peristiwa itu Ada penanganan Misalnya Penanganan korban Kemudian penanganan Apa Membersihkan Lumpur-lumpur Yang terbawa oleh Banjir Dan juga Membersihkan Serta menguruskan Kesehatan Dari Masyarakat Sehingga Bupati Banyumas Ini Mendapatkan Penghargaan Bintang Dari Kerajaan Belanda Nah, perlu diketahui Bahwa Residen Banyumas Sendiri Ketika Banjir Besar itu Diselamatkan Oleh Putra Cakra Negara Satu ini Jadi Residen Banyumas Diungsikan Ke Desa Kejawar Dengan Perahu Karena Lebih dekat Dengan Gedung Atau Kantor Karsinan Banyumas Sehingga Tinggal Menuju Ke Arah Selatan Tetapi Pada Waktu itu Ketinggian Air Hujan Atau Air Banjir Di Gedung Karsinan Sudah Mencapai Kurang Lebih Hampir 3 Meter Sehingga Beliau Ketika Melewati Sebuah Gedung Kemudian Dia Membuat Garis Batas Tingginya Air Banjir Ketika Dia Naik Perahu Untuk Dikungsikan Ke Desa Kejawar Jadi Penanganan Itu Juga Penanganan Banjir Banjimas Juga Dibantu Oleh Para Bupati Di Karjiran Banjimas Terutama Yang Sangat Membantu Adalah Bupati Banjar Negara Bupati Banjar Negara Mengirimkan Banyak Tenaga Untuk Untuk Memersihkan Pohon-pohon Yang Tumbang Memersihkan Apa Lumpur 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 Serta Juga Membawa Bantuan Pangan Berupa Beras Yang Diusahkan Dari Banjar Negara Kemudian Dibawa Ke Kota Banjimas Untuk Korban Korban Banjir Jadi Sebenarnya Meskipun Beritanya Banjir Itu Mengarah Ke Kota Banjimas Tetapi Sebenarnya Karena Hujan Yang Ekstrim Pada Masa Itu Sebenarnya Banjirnya Juga Meninggalkan Korban Di daerah-daerah Yang Sebenarnya Terkena Banjir Juga Karena Dilewati Sungai Serayu Jadi Misalnya Seperti Purbalingga Juga Mengalami Banjir Karena Tentu Saja Air Dari Sungai Kelawing Akan Naik Ke Pemukiman Dan Persawahan Kemudian Juga Kali Pelus Yang Masuk Kali Kelawing Juga Akan Meningkat Airnya Itu Sehingga Sebenarnya Banjir Ini Bisa Dikatakan Merata Tapi Memang Yang Paling Berat Dan Paling Mengalami Apa Tentaklah Bencana Yang Paling Berat Itu Memang Ibu Kota Karsigenan Banjir Mas Kota Banjir Mas Itu Sehingga Karena Itulah Sudah Wajarnya Bupati Banjir Mas Pada Waktu Itu Berusaha Keras Untuk Menangani Korban Korban Banjir Yang Meninggal Yang Tidak Sempat Mengungsi Atau Yang Kelaparan Karena Memang Mereka Misalnya Ada Yang Mengungsi Di Atas Pendata Si Banji Nah Sehingga Mereka Pada Waktu Antara 3 Sampai 5 Hari Mereka Belum Sempat Makan Maka Mereka Yang Ditolong Oleh Bupati Cakra Negara Itu Sehingga Bupati Ini Mendapatkan Penghargaan Bintang Ya Reader Van Orde Van De Eten Kron Jadi Kalau Disingkat Bintang R O E K Jadi Keliatannya Ini Merupakan Satu-satunya Bupati Di Karsinan Banjimas Yang Mendapatkan Bintang R O E K Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh